Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Di sini aku mau promosiin satu buku, novel berasal dari Indonesia, yaitu dari Margate. Margate kan banyak tuh bukunya, salah satunya adalah ini. Badai Pasti Berlalu. Ini tokoh utamanya adalah Siska dan juga Leo. Setahu itu, berdua itu ya. Cerita buku ini menceritakan sosok Siska, cewek ya, itu punya cerita, apa ya, kisah percintaan yang sangat rumit. Kalau bahasa daulunya itu ngenes, ngenes banget. Di awalnya itu dia ketemu seseorang dan dia akhirnya bertunangan. Itu sudah tunangan sangat lama, tapi tiba-tiba gak jadi. Gak jadinya itu ngenes juga. Dia menghamili sahabatnya Siska, tunangannya itu, dan akhirnya tunangannya hancur. Ngenes banget. Kemudian, Siska ini pergi. Pergi untuk menenangkan diri. Lalu bertemu dengan Leo itu tadi, yang tokoh keduanya. Leo di sini sebenarnya tidak terlalu suka dengan Siska. Cuman dia punya challenge sama teman-temannya. Jadi, kalau dia, si Leo itu, sama teman-temannya kamu bisa melulukan hati Siska, dia akan dapat reward semacam uang mungkin. Ya kayak challenge gitu, kalau dapat hatinya Siska, langsung dikasih uang. Akhirnya, mereka bertemu. Dan akhirnya jadi juga, jadi juga. Namun, itu akhirnya ketahuan, oh ternyata itu tuh cuman challenge doang. Gak sayang, sebenarnya. Dan Siska akhirnya tahu banget itu, dan dia merasa sakit lagi. Tuh, menes banget tuh. Kemudian dia lari lagi. Dia pergi untuk menenangkan diri lagi. Ngenaskan baru dua tuh. Ada lagi. Di sini, Siska itu ketemu dengan seorang laki-laki. Itu temen, eh apa ya, kru kerjanya bapaknya. Namanya Helmy. Bapaknya itu punya kayak apa ya, klub malam gitu. Ini Helmy ini seorang pianis di sana. Dan dia ketemu Siska dan meyakinkan Siska untuk, wis, kamu menikah aja sama aku. Daripada, dia tahu selok beloknya tentang Siska kayak gimana. Ya udah, kamu menikah aja sama aku. Namun Siska ini ragu. Ragu. Karena apa ya, mungkin trauma juga. Trauma juga dengan kisahnya sebelum-sebelumnya. Padahal ini ada suatu masalah. Si Helmy ini mengancam. Mengancam kepada Siska, kalau kamu gak nikah sama aku, nanti aku bakal kasih tahu tentang, aku masalahnya lupa, tapi itu nanti akan dikasih tahu ke ibunya si Siska ini. Yang mana nanti kalau dia tahu, ibunya Siska ini tahu, ibunya bakal sakit jantung. Nah, di situ akhirnya Siska takut dan menerima lamaran si Helmy. Akhirnya mereka menikah, tapi menikah. Kondisi mereka sudah menikah ini, Siska masih gak bahagia. Karena apa? Si Helmy ini belum bisa meninggalkan kebiasaan lamanya. Ternyata dia punya kebiasaan buruk, yaitu selingkuh pieja. Akhirnya si Siska itu punya anak dari hasil pernikahan sama Helmy. Namun, dia kabur kembali karena kondisinya itu sangat nyesek banget karena nikah, tapi masih dengan si Helmy ini masih selingkuh. Aduh, parah banget itu. Dia pergi. Pergi gitu. Menenangkan diri. Suatu ketika, Siska itu sakit. Sakit lagi. Oh iya, saya ingat. Itu tempatnya di tempat pengasingan. Bukan pengasingan. Pila yang sebelumnya dia lari dari Leo itu. Dia kembali ke situ. Dia menenangkan diri. Pada suatu ketika, dia pada suatu ketika, dia itu sakitnya kambuh. Dia punya sakit dape. Terus gitu. Gak ada yang ngurusin sendiri. Dan tiba-tiba, Leo ini muncul. Saya belum menemukan alasannya apa. Dia muncul. Dan pada akhirnya, dia, si Leo ini, mengurus si Siska ini. Yang tadinya, dia cuma challenge. Eh, Leo-nya malah jatuh hati sama Siska. Dan akhirnya mereka bersatu. Wah. Itu kisahnya perfect banget itu. Yang akhirnya itu dia, apa, dari yang dikerjai. Kayak dikerjai kan karena challenge itu dikerjai. Eh, malah jadi kecandol beneran dan maaf. Terima kasih telah menonton.